Dua orang penjudi yang merupakan bandar serta pemainnya ditangkap oleh unit reskrim Polsek Teluk Pak Kedai di sebuah pesta rakyat di Sungai Madura, Kecamatan Teluk Pak Kedai, Kebupaten Kuburaya, Kami Siang. Penangkapan dua penjudi yang masing-masing berinisial AR dan BD berdasarkan laporan masyarakat sekitar yang mengetahui aktivitas pelaku tersebut. Mendapat laporan, Polsek Teluk Pak Kedai bersama jajaran langsung mendatangi lokasi dan menangkap keduanya. Namun sayang para pemain yang lain berhasil melarikan diri saat mengetahui petugas ada di lokasi. Kapolsek Teluk Pak Kedai, Ibtu Suharjo menjelaskan kalau kedua pelaku ini sebelumnya sudah tertangkap dalam kasus serupa. Sedangkan lokasi keramaian seperti pesta rakyat jadi sasaran pelaku menggelar lapak. Penangkapan daripada pemain judi informasi dari warga masyarakat. Selanjutnya, kita pindah lanjuti, kita pindahkan anggota dipimpin oleh TANIP Lesklim untuk ngecek kebenaran daripada informasi tersebut. Ternyata betul bahwa di Desa Mordura ada permainan judi kolok-kolok di mana sudah diketahui mimpinan dari rekan-rekan wartawan. Pelakunya ataupun di atasnya adalah saudara Nariman. Dan itu sebagai bandar untuk pemasaknya itu si pandi yang lain kabur. Dari tangan keduanya, polisi amankan uang senilai ratusan ribu rupiah serta hap judi kolok-kolok. Keduanya dapat dikenakan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.